Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memasang jaring net di daerah aliran Sungai Rejali, Lumajan, Jawa Timur. Alat ini untuk mengendalikan aliran debris saat banjir lahar hujan Gunung Sumeru datang. Pemasangan alat ini sengaja diletakkan di daerah aliran Sungai Rejali, Desa Sumberbuluh, Kabupaten Lumajang karena sudutnya cukup sempit dan alirannya cukup tinggi sehingga pemasangan alat ini bisa lebih maksimal. Proses pemasangan diawali dengan pengeboran batu pada sudut kanan-kiri tebing dengan kedalaman 6 meter. Selanjutnya, seling baja dipasang dan dilanjutkan dengan pemasangan jaring net baja. Proses pemasangan alat ini sempat terkendala pengiriman bahan karena didatangkan langsung dari Swiss. Selain dipasang di Semeru, alat ini juga pernah dipasang di freeport. Dengan adanya alat ini diharapkan aliran lahar Semeru berupa batu dan pasir bisa tertahan sehingga warga maupun penambang pasir yang sedang melakukan aktivitas mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri saat banjir lahar Semeru datang secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!